Andre Ingram Bagi kalian para penggemar NBA, khususnya Los Angeles Lakers, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Pemain veteran ini merupakan salah satu pemain yang paling mengajutkan di NBA musim 2017-2018 yang lalu karena kisah perjalanan hidup dan kerja kerasnya dalam dunia basket. Halo semuanya, selamat datang di Ine Basketball. Halo, hari ini saya akan membahas tentang nasib dari mantan syuting guard Lakers yang sempat menjadi perbincangan hangat, Andre Ingram. Usai gagal masuk ke NBA pada tahun 2007, Ingram memutuskan untuk mencoba mencari kesempatan di liga tetangga. Ingram pun kemudian mengikuti 2007 NBA D-League Draft. Saat itu Ingram dipilih oleh tim Utah Flash pada round ke-7, atau tepatnya ia terpilih di urutan ke-94. Ia bermain bersama Utah selama 4 musim, dan selama jenjang waktu tersebut, ia mencatatkan rata-rata 10,4 poin per game, 3,1 rebound per game, dan 1,7 asis per game. Setelah itu, pada musim 2011-2012, Ingram pergi ke tim layan, yaitu tim yang sampai saat ini masih ia tempati, yaitu Los Angeles Defenders, atau yang saat ini dikenal dengan South by Lakers. Ingram bermain di tim jiliknya Lakers tersebut untuk waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, Ingram dipanggil ke kantornya Lakers dan ia diberitahu bahwa ia akan bermain pada dua pertandingan terakhir Los Angeles Lakers di musim 2017-2018. Ingram pun kemudian memulai debutnya pada 11 April 2018. Saat itu Lakers berhadapan dengan salah satu tim terkuat di NBA, yaitu Houston Rockets. Bermain selama 29 menit, Ingram menunjukkan penampilan yang luar biasa. Ia mencetak 19 poin, 3 rebounds, dan 3 blok. Selain itu, ia juga berhasil memasukkan 6 dari 8 tembakannya, dan berhasil memasukkan seluruh 3 tembakan V-throw-nya. Saat itu, Ingram langsung menjadi terkenal di internet. Highlights dan beritanya tersebar di mana-mana. Pada game kedua, Ingram dan timnya berhadapan dengan Los Angeles Lakers. Pada game itu, Ingram memang tidak tampil sebaik sebelumnya. Tetapi penampilannya di game ini bisa dibilang tidak terlalu buruk. Ia mencetak 5 poins, 3 rebounds, 6 assists, dan 2 steals selama 35 menit bermain. Game ini pun menjadi game terakhirnya di NBA musim 2017-2018. Usai selesai, Ingram kembali bermain untuk tim jiliknya Lakers, sambil berharap dan menunggu akan adanya panggilan lagi untuknya untuk bermain di NBA. Pada 11 Maret 2019, harapannya untuk kembali bermain di NBA menjadi kenyataan. Ia mendapatkan 10-day contract dari Lakers, karena saat itu Lakers sedang kekurangan small man. Ingram rupanya tidak tampil sebagus dulu pada musim 2018-2019 ini. Bermain sebanyak 4 pertandingan bersama Lakers, ia hanya mampu mencatatkan rata-rata 0 poin per game, 0,5 rebound per game, 0,3 turnover per game, dan rata-rata menit bermainnya adalah 3,8 minit per game. Usai penampilan buruk pada 10-day kontraknya bersama Lakers, Ingram pun ditaruh kembali ke tim jiliknya Lakers, dan ia kemudian bermain pada 2 pertandingan terakhir tim shot by Lakers musim itu. Saat ini, Ingram masih bermain untuk tim jiliknya Lakers, yaitu shot by Lakers. Pada musim 2018-2019 bersama shot by Lakers, ia mencatatkan rata-rata 8,8 poin per game, 2,8 rebound per game, dan 1,1 asis per game. Ingram sendiri pasti masih memiliki harapan, dapat bermain kembali di NBA, tetapi harapan itu sepertinya sudah sulit untuk diwujudkan, mengingat usianya yang sudah manual dan penampilannya yang buruk saat terakhir kali di NBA. Itulah tadi, kisah tentang kader basket Andre Ingram, pemain basket yang pantang menyerah untuk mengejar mimpinya untuk masuk ke NBA. Sekian video pada kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.